Halo selamat datang di terjemahan yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 78 nah ini dia terjemahannya ini beberapa contoh dari hubungan sebab dan akibat nah ini ini kalimatnya contoh kalimatnya Nah sumat eh Harimau Sumatera hampir sudah hampir punah karena orang-orang membunuhnya terlalu banyak membunuh mereka ya membunuh mereka mereka itu mengacu pada Harimau Sumatera nah jadi hubungan sebab-akibatnya adalah sebabnya adalah orang terlalu banyak sudah terlalu banyak membunuh Harimau Sumatera efeknya Harimau Sumatera itu hampir punah ya hampir punah yang yang kedua asap disebabkan oleh pembakaran hutan yang masif atau yang banyak sebabnya mako banyaknya pembakaran hutan nah efek adalah timbulnya asap his asapnya nah kemudian kalimat yang ketiga sejak mereka berpacaran mereka memaafkan kesalahan masing-masing nah sebab nah mereka sedang jatuh cinta ya they are in love atau bisa juga berpacaran bisa disebutkan seperti itu nah akibatnya apa mereka saling memaafkan kesa mereka saling memaafkan kesalahan masing-masing berikut kalimat ke 1 2 3 4 4 nenek moyang manusia belajar me bercocok tanam bagaimana me bercocok tanam ya nah akibatnya hidup mereka menjadi lebih gampang nah ini sebabnya nenek moyang manusia belajar bercocok tanam nah akibatnya hidup mereka menjadi lebih gampang atau lebih mudah mari kita perhatikan pada susunan kelima sebab dan akibat nah ini dia seperti yang saya sampaikan tadi yang pada video sebelumnya pada laman 77 ini terjemahannya hampir sama ya ya hampir sama apa membedakannya ya membedakannya itu adalah kalau do do to because of owing to thanks to diikuti oleh kata benda nah sedangkan because karena sejak seperti untuk diikuti oleh kata kerja itu bedanya artinya hampir mirip hampir sama ya itu yang membedakan struktur kalimatnya nah ini contohnya nah dikarenakan kerja keras dan kecerdasannya ya kami memenangkan tropi atau menjuarai atau menjuarai ya menjadi juara kami menjadi juara yang kedua contoh kedua berkat ya berkat perencanaan yang efektif dari si Siti dan si Jon acaranya berjalan lancar ya dikarenakan kerja 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 kerasnya ya dia berhasil memperoleh hadiah memperoleh pelajar terbaik yang kelima keempat saya punya penyakit emah karena saya makan eh bukan penyakit emah ya saya menjadi sakit perut karena saya makan terlalu banyak makanan nomor 5 ada banyak tugas rumah dan ujian sehingga kebanyakan siswa tidak bahagia dan tidak bisa pergi kemanapun selama akhir pekan nah itu beda-beda dari contoh-contoh dan membedakan bagaimana penggunaan dari sinyal words dan contoh-contoh dari kalimat sebab dan akibat nah mudah-mudahan itu bermanfaat ya jangan lupa subscribe dan like videonya sampai jumpa selamat menikmati